Guna mengersihkan petak-petakkan dari daripada posisi keseluruhan saat protokol ke-14, seminggu di hari pagi melancarkan razia ke sejumlah hotel Kasmelaki dan Nismah. Petugas menawahi razia-raziahnya di hotel Lido yang terletak di dalam Tuan Kitan, Nisai, di mana petugas hotel terlihat menggiat atas pembakangan saat Lido. Di hotel ini, petugas saat Lido melakukan smithing dan mengedor satu persatu pintu kamar untuk mencari pesan nilisum. Di salah satu kamar hotel, petugas menemukan pasangan yang sudah lanjut usia tanpa ada memiliki surat kita. Petugas menganggutkan razia ke Wisma Taskurun, di mana tempat ini setiap hari ini diduga kuat menjadi lokasi praktek prostitusi terselubuh. Di Wisma ini, petugas berhasil menjaring sebanyak enam pasangan muslim yang pada umumnya merupakan para remaja. Dalam razia kali ini, petugas saat protektor berhasil menjaring sebanyak 14 pasangan muslim, serta tiga orang wanita muda yang diduga PSK. Mereka dibawa ke kantor saat protektor untuk diberikan tindakan tegas berupa angra-anggung dan tindakan tindakan ringan. Ketor Rupiah akan terus menjaring melakukan rejawa telah Nismah, yang mengundasikan peta petugas baru dari protektor itu 19 dilarang agama terpadatnya Riau. Dari petang baru Riau, di Wisma, di Wisma, di Wisma.